Tim asisten Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar kunjungi Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 13 September 2023. Tim asisten dipimpin langsung oleh Kasub D2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kompol Agus DC. Kadiran tim asistensi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar sekaligus menilai Kampung Tangguh Bebas Narkoba untuk penilaian tingkat Polda Kalbar yang nantinya dinilai hingga tingkat pusat. Ini harus terus berkesinambungan, ujar Kompol Agus DC. Hadir Kasat Narkoba Polres Sanggau AKP Doni Sembiring, Kapolsek Kembayan Ibtu Junalfi, Forokobincam Kembayan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Perangkat Desa Tanjung Merpati, dan Temu Undangan Resmi lainnya serta Pengurus Pemuda Pancasila Kecamatan Kembayan. Sementara itu, Kadis Tanjung Merpati, Siro Judin mengatakan dengan adanya posko kampung Tangguh Bebas Narkoba ini menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, serta dapat menjadi penggiat anti-narkoba di lingkungannya. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Pintar Desa Tanjung Merpati, Satgas Kampung Tangguh Antis Narkoba, dalam rangka memerangi periraan narkoba serta penyalanggunaan narkoba, melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama adalah kegiatan sosialisasi, kemudian juga kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang pernah atau yang sudah terjerubus dalam narkoba ini, kita harapkan untuk dapat kembali bersama-sama kami. Dalam hal ini kami menyiapkan pemulihan, kemudian juga menyiapkan kegiatan-kegiatan. Pertama, kegiatan-kegiatan dalam hal pemberdayaan, jadi masih kita perdayakan. Seperti saat ini, Pemerintah Desa Tanjung Merpati menyiapkan pemberdayaan khusus untuk Keramba, Apung, Alhamdulillah, ada enam kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kita, terutama dalam masalah kesenjangan sosial yang terkontaminasi dengan pembinaan narkoba ini, sudah kita berikan kegiatan-kegiatan seperti Keramba, Apung, dan kita pembayai-pembayai ini. Dayakos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan, Barat. Kami lagi menyebutkan selamat sore kepada Arja Desa Tanjung Merpati. Kami dari Satgas Kampung Tanggung Dewas Merpati, Kami dari Satgas Kampung Dewas Merpati, Kami dari Satgas Kampung Dewas Merpati, Kami dari Satgas Kampung Dewas Merpati, bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Dewan Masyarakat Desa Tanjung Merpati untuk penyelitian dan mengemenangi perusahaan narkoba di Desa Tanjung Merpati. Kami dari Satgas Kampung Dewas Merpati, kita siapkan kegiatan-kegiatan.